Itu dicapai dengan susah payah ya, 98 itu kan kita lewati. Jadi jangan sampai sekarang kita malah mundur gitu. Itu saya kira pesannya itu deh. Jadi ini kita tuh sedang, saya bilang apa ya, istilah saya tuh Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja karena konstitusi kita sedang terancam, kemudian demokrasi kita sedang terancam. Itu menurut saya. Bukoni, Bukoni kan punya jaringan dan teman di luar negeri, di internasional. Mereka ada mengeluh gak sih sama Bukoni dengan kondisi politik saat ini? Mereka tuh mempertanyakan, contoh saja hari ini misalnya mungkin sudah baca kan di media, bagaimana Dubes Inggris baru saja menerima credential letter yang didatangi pertama kali PDIP. Dan dia datang kenapa ke PDIP? Dia itu datang dengan keluarganya ke Jogja dan kaget kenapa semua, apa kata-katanya nih ya saya kan belum ke Jogja. Katanya semua apa, baliho-baliho sudah gambarnya putra presiden. Jadi buat dia nanya aja gitu, kok bisa gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan, nah sekarang kita gak usah perdebatan apa, tapi tanya nurani kita. Ini kan yang kita mau gitu, dan sampai kapan? Saya malah sampai bercanda bilang lah, ngapain ngenanggung kok sampai sekarang? Bilang aja MK besok-besok cucu presiden juga boleh jadi pres umur 10 tahun atau 15 tahun. Kan jadi we cut all this headache. Karena gini ya, drama ini, aduh, saya tuh orang yang gak terlalu ingin ikut campur ke politik ya. Tapi kali ini saya mesti bersuara, karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah gak bener gitu loh. Sekali lagi ini masalahnya adalah masalah moral ya. Saya gak tahan ada pemimpin yang dia pagi ngomong apa, siang ngomong apa. Sebulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita gak boleh punya pemimpin seperti itu. Dan dengan segala hormat, with all due respect ya, kita mesti lihat kalau sampai ada Papa sama Pak Prabowo, misalnya ada Papa sama Pak Prabowo, beliau yang akan jadi nomor satu sih bisa bayangkan gak? Jadi kita tuh harus mikir apa yang terjelek kepada negara ini, dan kita harus siap. Nah, siapkah kita gitu? Itu yang mesti beri pertanyaan. Tapi seharusnya KPU dalam menyikapi putusannya muka kemarin itu seperti apa, Bungo? Kalau saya lebih percaya gini, saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau kita lihat kan banyak kejanggalan. Udah saya gak usah uraikan kejanggalannya apa, tidak mungkin 16 grup besar mendatangi MK untuk mempertanyakan itu. Jadi sekali lagi tolong kalau untuk detilnya tanyakan, tapi ini dari kita yang gak ngerti hukum ya hati nerani aja. Ada yang bener gak? Saya hanya melihat aja misalnya statement beliau, oh enggak gitu, anak saya masih muda. Terus sang anak bilang, oh saya juga enggak lah gitu kan. Loh, kejadiannya kok seperti itu gitu. Jadi kan, pemimpin itu yang dipegang cuma satu kok, apalagi leaders ya. Ucapannya. Jadi kalau ucapan aja yang paling awal gak bisa dipegang, we are in the big trouble. Our demokrasi dalam bahaya besar. Tapi kan bisa dikatakan bahwa Ustaz Naki Berani ini kan dilusung oleh Sibilan Marta yang pada akhirnya mergabut dengan Polisi Indonesia Maju. Bukan semertama-mertama berarti kan ini kan kemauan dari atas Pak Presiden. Bagaimana itu menanggap itu sendiri? Kalau itu, sekali lagi ya, seorang ayah yang bijaksana, menurut saya sekali lagi, karena beliau masih menjabat ya, harusnya bisa menahan diri. Dan jangan dibilang bahwa saya anti anak muda nih, karena saya ada bacanya soalnya saya anti milenial. Enggak. Saya enggak komentar waktu Bobby, saya enggak komentar waktu Gibran jadi Wali Bota, saya enggak komentar yang lain. Tapi ini untuk jadi masuk cawapres dengan cara jalan tol seperti ini, sekali lagi ya, paling tidak hati nori saya enggak bisa. Dan percaya saya deh, rakyat juga enggak terima. Yang jangan sampai terjadi di people's power loh, rakyat-rakyat itu cerdas-cerdas. Jangan salah. Yang saya khawatirkan nih, terjadi di people's power. Belum lagi perasaan bahwa orang lain melihat loh, ini kok jadi kayak maling guna ya kepada Bumariga. Benar enggak sih? Belum lagi perasaan bahwa orang lain melihat loh,